Selain di Bandung dan Bartang, Nesus 88 juga melakukan penggerbekan di Kebumen Jawa Tengah. Sedikitnya dua terluga teroris tewas setelah terlipat baku tembak pada Rabu Malam. Seorang terluga menyerahkan diri, sedangkan dua lainnya hingga pukul 1 Kamis ini hari masih bertahan di dalam rumah. Di Tengarang Selatan Banten, Nesus juga menggeledah sebuah rumah yang dikontrak seorang terluga teroris. Sedikitnya dua terluga teroris di Tesa Ungaran, Puto Winangun, Kabupaten Kebumen, tewas setembak mati aparat Nesus 88 dalam baku tembak yang terjadi pada Rabu Malam. Satu orang terluga teroris berinisial SL menyerahkan diri setelah tertembak di bagian paha. Sedangkan dua orang lainnya masih bertahan di dalam rumah. Menurut keterangan sejumlah warga, rumah milik Kaswadi itu dikontrak sejumlah orang warga Mangkang, Semarang. Para terluga teroris itu mengaku bekerja sebagai penjual jamu. Mereka baru menempati rumah kontrakan tersebut kurang dari satu pekan. Belum diketahui pasti dari kelompok mana para terluga teroris tersebut. Hingga pukul 1 Kamis ini hari, dua orang terluga teroris masih bertahan dalam rumah. Dua terduga tewas dan satu terduga lainnya yang menyerahkan diri belum dievakuasi dari tempat kejadian. Jadi rekan-rekan malam ini kita saksikan sama penggabungan dari TNI pada situ dari Densus 88 melakukan pengerebekan melaku teroris di pengembangan dari yang di Bandung, di Kendal. Di sini diperkirakan ada tujuan. Pengerebekan ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya dua terduga teroris depan Bank BRI Kutowinangun pada Rabu sore. Diduga, keduanya tengah mempelajari situasi bank tersebut untuk dirampok. Di Banten, tim Densus 88 juga menggeledah sebuah rumah milik terduga teroris EN yang berada di Serua Indah, Ceputat, Kota Tangerang Selatan pada Rabu Malam. Pengeledahan dilakukan setelah Densus menangkap EN di sebuah wilayah di Jawa Tengah. EN diduga terkait dengan jaringan teroris yang digerbek Densus di Bandung. Menurut warga, EN telah tinggal di rumah kontrakan ini bersama istri dan tiga orang anaknya selama tujuh tahun. EN yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu dikenal warga sebagai sosok yang mendiam dan jarang bergaung. Dari hasil pengeledahan, tim Densus 88 mengamankan uang sebesar 25 juta rupiah lebih dari dalam rumah EN. Uang itu juga hasil penjahatan. Pengeledahan ini sempat diwarnai insiden lain. Seorang pria ditangkap polisi saat berusaha mencuri motor mil keluarga. Pelaku manfaatkan kelengahan warga yang pernah asyik menonton pengeledahan. Pria ini pun langsung digelandang menjunuhi polisi dan dibawa ke Maposek Ciputa, Tangerang Selatan. Tim Reportasi